Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, saya Sintua Langatas Felis Karpok Merpau Kebetulan didaulat sebagai Ketua Panitia untuk pelaksanaan rapat pendeta Saya bersama tim didaulat sebagai panitia Tugas kami adalah untuk mempersiapkan rapat ini agar berjalan dengan baik Di mana rapat penjelis pusat diadakan untuk membicarakan, mengevaluasi program-program GKPA secara umumnya, juga perjalanan restranya juga kita review bersama Agar menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis untuk kemajuan GKPA Demikian singkatnya saya sampaikan, terima kasih Terima kasih, saya Bendita Ramus, BPC Manjuntak yang disingkat dengan RBB Kita bersyukur bahwa rapat penjelis pusat ke-88 dapat dilaksanakan di Jakarta ini Dan mengucapkan terima kasih kepada ingin preses pendeta teknis terulur yang setia Sekaligus, Ketua Panitia memengkar pepuk, merpau, serta seluruh dajaran Dan inilah rapat penjelis pusat ke-88 sejak BKPA mendiri dari HKBP Dan kalau kita berbicara tentang GKPA, GKPA adalah gereja Kristen Mortestan Angkola Dan kalau kita berbicara tentang sejarah, GKPA tidak terlepas dari sejarah sending ke-Kristianan di Tanah Batak Kalau Bendita Dr. J.R. Hutauruk dalam ceramahnya di Katerpusat GKPA menyampaikan Bahwa para sorat sepirok adalah berbicara mematahnya hari di luar Batak, Tanah Batak Kalau dalam bahasa Indonesia, para sorat senter adalah tempat terbitnya metahari Kristenan di Tanah Batak Saya pikir ini sangat penting untuk kita ketahui bersama Apalagi ketika kita diperhadapkan pada tanggal 31 Maret 1861 Pada saat itulah dilaksanakan tempat pesan pertama kepada Simon Seriga dan Jakubus Terpukul oleh Panitia Serti Jadi kalau kita berbicara misionaris, kalau ada istilah HKBP Itu juga bahagia daripada misionaris Hans Klamer, Betts, dan Pan Aserti Dan puji Tuhan bahwa sejak saat itu daerah Angkola menjadi lahan pekabaran Injil Dan darah Angkola lah, seperti Jelok kalau dalam bahasa Batak Berkembang ke Kristenan itu sampai ke daerah Toba Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang sejarah Tahun ini GKPA sudah berusia 8 tahun Usia ini mengingatkan kita bahwa GKPA sudah semakin menangat dan dewasa Dalam menunaikan tertulis panggilan gereja di tengah-tengah dunia ini Oleh karena itu kalau kita melihat statistik GKPA GKPA terdiri dari 4 listrik, 34 resort, 174 perlambutan kuria atau jemaat Dan 29.901 jiwa Dalam sejarah GKPA kalau kita belajar bagaimana arah GKPA di dalam perjalanan sejarahnya Kita bersyukur sejak awal GKPA setelah berjuang Bagaimana supaya mendiri di bidang teknologi daya dan dana Dan kita sungguh merasakan dampak dari hal tersebut dapat memajukan GKPA Dan perlu kami sampaikan bahwa kenapa HKBPA sudah sekarang menjadi GKPA Mendiri, menjahai dari HKBP Karena itu karena kerinduan bahwa ada banyak gereja-gereja di tanah angkola yang tidak terlayani Sehingga Putra Putri Angkola terpanggil untuk memandirikan GKPA Dan sekali lagi tahun ini sudah 48 tahun Kedepan kita memastikan bahwa GKPA ini akan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara Termasuk di tengah-tengah dunia ini Sehingga kalau saya sampaikan tadi bahwa Kementerian Teologi Daya dan Dana Sejak tahun 2016 telah diutuskan bahwa GKPA sudah memiliki visi Yakni gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan The Chainscricial Services Togetherness Dalam rangka mencapai visi tersebut Kita memiliki tata nilai Dan tata nilai ini juga sangat penting sekali Bagaimana perang gereja itu tengah-tengah dunia ini Tiduh yang pertama adalah taat E. Efektif Eficient D. Damai U. Unggul H. Hormat Jadi ini juga melalui tata nilai tiduh ini Kelihatan bagaimana karakteristik budaya angkola ini Dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Karena kalau kita melihat keistimewaan angkola dalam hal ini GKPA Walaupun GKPA menilitas di tengah-tengah Tapanur Selatan Kita sungguh merasakan kita apa hubungan kita dengan Yang tidak siaga sama kita yaitu Islam Sangat rukun dan harmonis Dan dari sisi budaya Kita akan sangat mudah melihat bahwa Orang-orang angkola itu sangat tolerans Orang-orang angkola itu sangat demokratis Dan orang-orang angkola itu sangat inklusif dan terbuka Jadi GKPA sangat bersyukur memiliki gereja di tanah angkola Dengan adanya gereja Kristen Protestan Angkola Jadi sekali lagi berkaitan bagaimana kita mewujudkan visi GKPA Supaya tahun 2041 Sungguh nyata gereja yang mulai melayani dalam kebersamaan Perlu saya sampaikan bahwa sesungguhnya Kekuatan kita di GKPA adalah kebersamaan Maka hubungan sesama dan antaragama Kita tidak mengalami masalah lah di GKPA Maka di tahun-tahun yang lalu GKPA menjadi tuan rumah Interpet Dialog Internasional Dimana cehudi Kristen dan Islam Bisa bersama, diskusi bersama Dan memikirkan bersama Bagaimana kedamaian itu boleh kita nikmati Di dalam perjalanan kehidupan kita Dan pada saat itu kami juga sangat mengapresiasi Betapa Bapak Wali Kota Irisan Effendi Simbolon Nasution Sekali lagi Bapak Irisan Effendi Nasution Sangat terbuka dan mendukung program tersebut Dan beliau juga memfasilitasi berkaitan dengan Peraksanaan program tersebut Dan bukan hanya itu Kita juga sangat terberkati melalui Pemkap Tapanul di Selatan melalui Bapak Dulu di Masaripu Dan kita juga bisa Auti program ke Mescid Raya Dan beberapa pesantren Saya pikir ini sangat Poin yang sangat luar biasa Betapa perbedaan itu bukan menjadi penghalang Tetapi dalam perbedaan itu Kita melihat Keindahan untuk masa-masa yang akan datang Jadi dengan demikian GKPA sangat Mempunyai kapasitas Untuk membangun jejaring Berkaitan dengan kebersamaan Sekalipun berbeda Untuk masa-masa yang akan datang Dan saudara Kalau kita berbicara tentang GKPA Di periode 2021-2026 Kita sudah melakukan konsolidasi Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Dan kita juga bersyukur Dengan jejaring Berkaitan dengan United Evangelical Mission Dan juga Lutheran World Federation GKPA juga sangat terbukti Dalam peningkatan sumber daya manusia Dan bukan hanya itu GKPA gereja yang ke-7 juga bisa menjadi berkat Di tengah-tengah masyarakat Tanpa membeda-bedakan agama Jadi kita punya Clean Water Penyediaan air minum Untuk satu daerah terpencil Yang dimana Masyarakatnya terdiri dari Islam GKPA, HKB, Katolik Karisematik Dan GKPA bisa menjadi berkat Kepada mereka Dan bukan hanya itu GKPA di Tawang Selatan juga Bisa menjadi berkat Untuk Membantu pemerintah Dalam sejahterakan masyarakat Sehingga GKPA Bersama United Evangelical Mission Melakukan Solosel Di salah satu Desta terpencil Di sungai Bini Kecamatan Saibar Dologole Saya pikir ini juga Isu sangat penting Bahwa Betapa Peran agama itu Sangat membawa berkat Di tengah-tengah masyarakat Oleh karena itu Idealnya Kalau kita punya Tuhan Kita beragama Dampak kita Di tengah-tengah masyarakat Sungguh-sungguh harus Di inikmat oleh masyarakat Artinya apa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang baik dan luar biasa itu Itu juga lah Yang dinikmati oleh Masyarakat Melalui kehidupan kita Masing-masing Secara kursus GKPA Dan Pada saat ini Kita masuk ke Tahap reformasi Yang mana Konsentrasi kisah Adalah peningkatan Kebersamaan Dan Kerugunan Jadi sekali lagi Apapun kata dunia Kalau kita tidak rukun Kita tidak bisa Menjadi berkat Tidak-tengah kehidupan ini Kalau kita jujur Betapa banyak Kerugunan kita Karena Terpisahan Karena Berbusuhan Karena Berkotak-kotakan Tapi sebaliknya Betapa banyak berkat Yang bisa kita Kita nikmati Karena kita rukun Di badan Perbedaan Itu Bersyukurlah GKPA Boleh diberikan Tuhan Berkatnya Bisa menunjukkan Tidak tugas panggilan Gereja Di tengah-tengah Dunia ini Harapan kita Di tahun 2041 Benar-benar Terwujudlah Gereja yang Unggudu Melayani Dalam kebersamaan Sebagai penutup Dalam kerangka Bagaimana Terang visi itu Boleh kita Hidupi dalam kehidupan Sehari-hari Marilah kita berpikir Apa Buah-buah Kebersamaan Yang bisa kita Diskusikan bersama Kita putuskan bersama Yang berdampak Bagi Semua orang Nah saya pikir Inilah Keunggulan GKPA Betapa Mengutamakan Dan memperlutaskan Kebersamaan Itu Terima kasih Karena Diberi kesempatan Untuk menjelaskan Terkait GKPA Mohon doalah Supaya GKPA ini Semakin Bisa Menunaikan tugas Panggilannya Tengah-tengah Dunia ini Dan akhir-akhir ini Juga kita Melakukan Sentra Peternakan Dalam rangka Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dan melalui Rapat Majlis Pusat ini Majlis Pusat kita Juga terbagi Empat bidang Komisi Satu adalah Komisi Perlayanan Komisi Dua adalah Komisi Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi Jemaah dan Masyarakat Komisi Tiga adalah Komisi Keuangan Dan Aset Dan Komisi Empat Adalah Aturan Beraturan Itulah Yang kita nikmati Dalam rapat ini Apalagi Di Juli 2024 Yang akan datang Kita akan melaksanakan Sinode kerja Dan Saya pikir Ini adalah Persekutuan Yang sangat Terbiasa Untuk dinikmati GKPA Secara bersama-sama Melalui Kebersamaan Di rapat Majlis Pusat ini Kami konsentrasi Mempersiapkan Bagaimana GKPA Semakin dapat Menjalankan Perannya Untuk Menyaksikan Kristus Di tengah-tengah Dunia ini Demikian yang Bisa kami Sampaikan Terkait GKPA Terima kasih Kepada Amang Preses Sistik 1 Amang Pendeta Jonah Merpaung MTH Amang Preses Sistik 2 Pendeta Daniel Sreger SDH Dan Amang Preses Sistik 3 Amang Pendeta Kuswin Sembolon SDH Dan sekali lagi Amang Preses Distrik 4 Pendeta Sistik Buru Harianca Terima kasih Terima kasih Para Epolus Gereja Kristen Protestan Anggola Amang Siwan Juntat Saya akan Tanya Satu Saya Hujud Merluga Dari Majalah Narwastu Dan Mengelola Channel Suara Tapi Antibinat Pertanyaan saya Amang Epolus Tadi Amang Epolus Menjelaskan Bagaimana Sejarah dari GKPA Disebut Disebut Bahwa Matalati Bihsar Adalah Pari Saurat Bagaimana Pendapat Pai Epolus Sebagai Epolus GKPA Yang kita Tahu Juga Jauh Sebelum Pai Eros Saurat Itu Ada Pak Hantar Yang Juga Disana Ada Titik Kristen Mungkin Mohon Ditanggapi Nanti Lalu Juga Nanti Kami Mohon Respon Dari Empat Para Parises Yang Hadir Pak Terahkanlah Ke Amang Parises Distrik Satu Dan Distrik Tiga Mewakili Empat Parises Untuk Meningkat Waktu Yang Pertama Kepada Parises Distrik Satu Terima Kasih Memang Kekristianan Masuk Ke Pekantan Itu Tahun 1834 Polisian Ninggar Melo Dan Pada Saat Itu Kekristianan Disana Belum Membuahkan Baktisan Dan Setelah Lewat Setelah Ada Baktisan Tahun 1861 Tempatnya 31 Maret Di Marosorat Setelah Itulah Baru Muncul Baktisan Di Marosorat Di Pakantan Yang Bernama Elisabeth Borulubis Oleh Karena Itu Dapatlah Kalau Dikatakan Bahwa Kekristianan Itu Dimunculkan Di Parosorat Terima Kasih Masuk Di Pakantan Memang Dulu Gereja Menonai Ada Di Sana Tetapi Saat GKPA Berdiri Kemudian Melihat Kebersamaan Di GKPA Dan Kemudian Perayanan Mereka Di GKPA Sehingga Gereja Menonai Yang Ada Di Pakantan Itu Menyentukan Diri Dengan Gereja HKBPA Dulu Dan Sekarang GKPA Itu Tambahannya Terima Kasih Apa yang saya Sampaikan Tadi Berkaitan Dengan Apa yang Sampaikan Pendeta Dr. Dulu Dalam Ceramanya Ketika Berbicara Tentang Parosorat Senter Dan Tentu Ketika Diberhadapkan Dengan Menonai Dan Tadi Yang Mereka Sudah Menjelaskan GKPA Juga Tidak Melupakan Itu Dan Itu Bahagian Dari Sejarah Maka Buken Dikita Adalah Buken Kita Juga Adalah Namar Hatta Bata Angkola Mendeling Itu Artinya Apa Bahwa Sejarah Itu Tidak Dilupakan GKPA Tidak Terlepas Daripada Menonai Dan Warga Menonai Yang Ada Dulu Adalah Menjadi Jemah GKPA Dan Apa yang Sampaikan Tadi Tentang Parosorat Senter Saya Pikir Izinkan Saya Untuk Menjelaskan Sekirah Tentang Parosorat Senter Kita Bersyukur Bahwa Dengan Kemerintah Parosorat Senter Ini Tentu Ini Bukan Hanya GKPA Saja Tapi Ini Adalah Milik Gerija-gerija Ada Sumatera Utara Termasuk KBP GKPI GKPS HKI GKPPD Yang Ada Sekarang Dan Yang Lelai Karena Itulah GKPA Telah Membangun Monumen Dan Westhouse Di Parosorat Senter Dan Ini Adalah Wujud Tangjong Kita Untuk Mengenang Para Misionaris Yang Telah Meninggalkan Kesejahteraan Yang Telah Meninggalkan Kenyamanan Hidupnya Di Negara Yang Sudah Berkembang Saat Itu Dan Maju Tapi Mau Datang Ketanah Batak Untuk Memberitakan Kabar Sukacita Itu Sehingga Tadi Kita Singgung Beberapa Nama Misionaris Supaya Lebih Gampang HKPP Hans Klamer Benteng Assel Dan Juga Tentu Tidak Terlepas Daripada Memensen Jadi Itu Bukan Pekerjaan Manusia Itu Adalah Pekerjaan Tuhan Betapa Indili Itu Harus Sampai Ke Kelapan Tanah Batak Saat Itu Dan Dampak Daripada Misionaris Yang Memberitakan Kabar Sukacita Ke Tanah Batak Alam Rahum Gubernur Sumatera Utara Raja Inas Sregar Mengakui Bahwa Dampak Dari Misionaris Itu Telah Membawa Dampak Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Pada Saat Itu Sehingga Kalau Kita Lihat Fakta Tahun Tahun 70-an Orang Orang Kola Sangat Banyak Yang Maju Karena Dampak Penirjilan Misionaris Pada Saat Itu Sekarang Kembali Kita Kepara Solak Senter Parasolak Senter Ini Adalah Milik Kita Bersama Yang Dikelola Oleh BKBH Maka Tanggal 9 11 Februari 2024 Kita Akan Melaksanakan Pertemuan Bersama KN LWF Indonesia Yang Dipimpin Oleh Pemurus Pendeta Bukan Putat Untuk Duduk Bersama Dan Nanti Kita Akan Bawa Kepesantren Kemistiraya Dan Juga Akan Menghadirkan Pembicara Dari Kalangan Muslim Tentang Islam Sehingga Kita Semakin Dikuatkan Dalam Rangka Memahaman Islam Sehingga Toleransi Moderasi Itu Juga Bisa Kita Dikmati Dalam Kehidupan Bersama Dan Pada Saat Itu Juga GKBH Terpanggil Menyampaikan Kepada Seluruh Pimpinan Pimpinan Kereja Bahwa Para Sorak Suntri Itu Juga Adalah Milik Mereka Dan Milik Kita Hanya GKBH Yang Mengelola Oleh Karena Itu Kita Mau Lanjutkan Bangunan Yang Sudah Ada Tanpa Menghilangkan Makna Sejarah Sehingga Umat Tuhan Nantinya Setelah Kita Lakukan Tahapan Pembangunan Itu Boleh berjiarah Tentang Betapa Baiknya Tuhan Di masa Lalu Memberkati GKBH Dan Kita Harapkan Satu Bangunan Dari Satu Sinode Dan Tentu Itu Kita Harapkan Nanti Ada Para Sasti Ada Nama Kerejahnya Masing-masing Dan Tentangani Pucuk Pimpinan Saya Tikri Itu Juga Kerepunan Jadi Itu Yang Harus Kita Bangun Sekarang Kalau Dulu Di Zaman Misionaris Kita Secara Khusus Di Sumatera Utara Sangat Berharap Bantuan Dari Jerman Kalau Sekarang Di Samping Kita Sudah Banyak Berkat Kita Sesama Kita Bisa Saling Menolong Dan Melalui Kebersamaan Kita Bisa Menjadi Berkat Di Tengah Bangsa Dan Negara Ini Mohon Dualah Dari Kita Semua Supaya Paul Sola Center Itu Yang Menjadi Milik Kita Bersama Dapat Kita Bangun Sebagai Tempat Bagi Kita Untuk Mengenang Kebaikan Tuhan Atas Perkutusan Tuhan Melalui Misionaris Di Masa Lalu Dan EKPA Juga Telah Membangun Kalau di Halka Bipi Ada Sopo Martikir Di Jakarta Ya Ada Sopo Martikir EKPA Juga Sudah Membangun Sopo Godang EKPA Di Beraksi Depuan Yang Bisa Memuat Seribu 200 Orang Saya Pikir Itu Juga Menjadi Tanggung Jawab Iman Kita Gereja Supaya Menjadi Berkat Bagi Masyarakat Bukti Kehadiran Kita Di Wuraya Kita Masing-masing Harus Bisa Dinikmati Oleh Masyarakat Jadi Untuk Masa-masa Saya Akan Datang Sopo Godang EKPA Itu Akan Bisa Dipakai Oleh Bemerintah Bisa Dipakai Oleh Antaragama Dan Kalau Ada Diskusi Keagamaan Sudah Bisa Menampung Sekian Banyak Orang Saya Pikir Ini Bahagian Selain Dari Pengembangan Ekonomi Jemaat Apakah Tidak Dapat Dibikirkan Kembali Bahwa Kebetulan Saya Berasal Dari Bersinipuan BKPA Menjadi Motor Atau Inisiator Pengembangan Pendidikan Yang Berkualitas Karena Dari Bersinipuan Karena Ini Basisnya DKPA Dan Saya Melihat Bahwa Sekolah Sekolah Di sana Yang berkualitas Itu Dipegang Oleh Teman-teman Kita Katolik Bahkan AKBP Sudah Merosot Tajam Apakah DKPA Tidak Mengambil Inisiatif Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Bersinipuan Demikian Bapak Terima kasih Kendidikan Tentang Pendidikan Dari Dulu Sipuan Politik Terakhir Dulu Itu Bukan Itu Yang Utama Karena Masyarakat Sudah Cerdasi Terkait Pendidikan Saya Sudah Sampaikan Tadi GKPA Di Sebenarnya Luar Biasa Coba Kita Perhatikan Bagaimana GKPA Ini Di Tengah-Tengah Bangsa Negara Ini Jadi Yang Disini Ajalah Saya Presentasikan Yang Di Sebelah Kanan Ujung Sana Itu Adalah Ketua BKG Takserva Yang Disana Pendidikan Megat 3B Itu Ketua Gamki Selatan Yang Disini Ketua BKG Kota Pada Kesilipuan Yang Pendidikan Kesilipuan 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 Ketua PGI D PGI PKS Dan Inang Para S Kita Bisa Melaksanakan Sebagai Tuan rumah Distri 4 Perlaksanaan Sidang MPL PGI PGI DKI Itu kan Luar biasa Jadi Kembali Apa yang Saya Sampaikan Orang Kola Sangat Toleran Demokratis Inklusif Terbuka Berkait Dengan Pendidikan Memang Bersyukurlah Amang Orang Sini Puat Tahu Fakta Itu Saya Juga Di sana Justru Sekolah Kristen Yang Ada Di sana Sekarang Katolik Kalau AKBPK Itu Faktanya Gereja Yang Wah Wah Di situ Katolik AKBPK GKPA Amang Bisa Lihat Sendir Dalam Kedaran Seperti Itu pun GKPA Masih Tetap Toleran Bahkan Anak-anak GKPA Sekolah Di Sekolah AKBP Dan Saya Adalah Alumni SMHKB Dan Beliau Juga Tamat Dari Alumni SMHKB Jadi Bagi Kita Bukan Masalah AKBP GKPA Katolik Lagi Untuk Apa GKPA Mengesahkan Pendidikan Disimpuan Sudah Ada Di situ Sekolah Kita Kristen Saya Pikir Enggak Semua Gereja Memiliki Sikap Seperti Itu Namun Kita Memiliki Pendidikan Jadi SMP Berkat Itu Juga Benar-benar Gratis Sekolah Disipsidi Kalau Ada Kekurangan Kekurangannya Dan Kita Bersyukurlah Bantuan Sosial Pemerintah Membantu Sekolah Tersebut Dan Sekali Lagi Untuk Sekolah Di Padang Kesedipuan Sampai Saat Ini GKPA Ada Punya Rencana Untuk Mendirikan Pendidikan Saya Pikir Sudah Cukup Yang Di AKBP Di Katolik Itulah Kita Besarkan Bagus Sekolah Dimana Yang Dibutuhkan Kesitulah Sasarannya Maka Saya Sampaikan Tadi Para Sorak Sentri Harga Mati Para Sorak Harus Kita Lanjutkan Marilah Gereja Tetangga Terbukalah Untuk Membantu Itu Sehingga Sama-sama Kita Mati Tidak Usah Mengganggu Budget Gereja Cukuplah Satu Kali Persembahan Kan Begitu Supaya Semua Orang Terlibat Dan Itu Buah Daripada Kebersamaan Itu Itulah Untuk Pertanyaan Yang Kedua Pak Diberkatilah Sekolah-sekolah HKBP Dan Katolik Yang Ada Di Sintipuan Dan KKPM Dukung Itu Terkait Pendidikan Yang Berikut Tentang Tahun Politik Kalau Tadi Amang Preses Satu Dan Tiga Sudah Disini Ada Preses Dari Tapsel Dan Dia Juga Ketua BKAG Tepun Selatan Dan Dari Sisi Kotanya Metropolitannya Supaya Semua Kebahagiaan Dalam Rangka Kebersamaan Itu Silahkan Amang Preses Listrik Dua Dijaw Dulu Baiklah Terima kasih Kepada Amang Eporus GKPA Yang Berikan Kesempatan Untuk Kami Untuk Memberikan Masukan Atau Jawaban Dari Pertanyaan Yang Ketiga Tadi Yaitu Bagaimana Sikap GKPA Dalam Menghadapi Pesta Demokrasi Yang Akan Dilaksanakan Negara NKMI Yang Kita Cinta Ini Perlu Kami Tegaskan Bahwa GKPA Adalah Mitra Kerja Dari Pemerintah Untuk Mensejahterakan Untuk Melaksanakan Apa Yang Menjadi Bisi-bisi Bangsa Kita Ini Menciptakan Keseterahan Kebersamaan Dan Kesejahterahan Dan Tanpa Membedakan Suku Agama Ras Dan Mungkin Juga Ekonomi Dan Dari Situ GKPA Sangat Kekas Sikapnya Yaitu Untuk Mendukung Sepinutnya Pesta Demokrasi Nanti Berjalan Dengan Baik Rukun Dan Damai Dan Perlu Juga Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Bahwa Dalam Pesta Demokrasi Nanti Kebetulan Jemaat GKPA Ada Banyak Menjadi Bagian Daripada Pesta Demokrasi Itu Yang Menandakan Bahwa GKPA Itu Sangat Toleran Sangat Sangat Demokratis Untuk Memperjuangkan Demokrasi Di Negara Kita Ini Dan GKPA Mengancurkan Kepada Seluruh Lapisan Jemaat Baik Yang di Perkotaan Maupun Di Pedesaan Supaya Benar-benar Ikut Berpartisipasi Mensukseskan Pesta Demokrasi Nanti Jangan Ada Yang Ngulbut Tapi Benar-benarlah Ikut Berbondong-bondong-bondonglah KTPS Untuk Menyeluruhkan Aspirasi Dan Memilih Dengan Orang Yang tepat Di posisi Yang tepat Sehingga Kesejahteraan Sampai Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Di Indonesia Jadi Mungkin Itu Bapak Ibu Sikap Jekas Daripada GKPA Seperti Mana Yang Dituliskan Dalam Kitab Kita Bahwasannya Orang Percaya Itu Anak-anak Tuhan Itu Menjadi Garam Dan Terang Di Tengah-tengah Kehidupan Terima Kasih Sikap GKPA Terhadap Pesta Demokrasi Yang akan Dilakukan Di Tahun 2024 Sejauh Ini Yang pertama Sebagai Warga Gereja Dan juga Warga Masyarakat Kita Menghimbau Kepada Seluruh Jemaat GKPA Supaya Menjadi Pemilihan Cerdas Pemilihan Cerdas Artinya Supaya Seluruh Jemaat Benar-benar Mempergunakan Hak Suaranya Dengan Baik Sebagaimana Tadi disampaikan Dan oleh Amal Presiden Listrik Dua Tidak Ada Satupun Di antara Warga Jemaat Yang Bersikap Tidak Mau Tahu Tentang Pemilihan Presiden Atau Pesta Demokrasi Yang akan Dilaksanakan Di tahun 2024 Selain Selain Kita Juga Memboboti Warga Jemaat Kita Dengan Wawasan Wawasan Kebangsaan Dengan Wawasan Wawasan Kebangsaan Kita Berharap Supaya Semua Jemaat Benar-benar Memahami Tugas Dan Perannya Sebagai Warga Negara Indonesia Sebagai Bagian Daripada Warga Negara Indonesia Tentunya Adalah Tugas Dan Tanggung Jawab Semua Warga Masyarakat Untuk Mensukseskan Pemilihan Atau Pesta Demokrasi Yang akan Dilakukan Di tahun 2024 Nanti Sejauh Ini Kita Ajak Seluruh Stakeholder Yang ada DGKPA Untuk Terus Berdoa Bagi Bangsa Dan Negara Supaya Pesta Demokrasi Nanti Yang akan Dilaksanakan Di tahun 2024 Boleh Berjalan Dengan Sukses Dan Benar Benar Menjadi Pesta Bagi Rakyat Indonesia Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Terima Kasih Ya Memang Sekarang Ini Masyarakat Sudah Cerdas Kem Begitu Dan Kita harap Keles Terus 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 Itu Merugikan Itu Jadi Kita Doakan Jadi KPA Yang Kata Pusatnya Taman Selatan Sangat Percaya Kepada Masyarakat Dapat Memakai Hak Soranya Untuk Kebutuhan Bangsa Dan Negara Kita Supaya Visi 2045 Tahun Masyarakat Bisa Kita Nikmati Bersama Dan Akhirnya NKRI Haga Matikan Sehingga Walaupun Kita Berbeda-beda Dalam Pilihan Tapi Kita Satu Yakni Bangsa Dan Negara Indonesia Semalam Semalam Bapak Pendeta Gomar Guto Telah Mempersiapkan Warga Jemaat EKPA Pada Acara Pembukaan Terkait Politik Dan Saya Bikin Itu Sangat Luar biasa Jangan Lagi Warga Gereja Terikat Tentang Uang Bahkan Gereja Harus Bisa Membantu Salah-salah Yang punya Kapasitas Dan Kapabilitas Sehingga Mereka Bisa Menerikan Tugas Tanggungjawabnya Jadi Kalau Kita Dikuasai Oleh Uang Makanya Korupsi Ini Menerikan Elah Jadi Kalau Kita Sebagai Warga Gereja Tidak Terikat Akan Hal Itu Maka Kita Juga Akan Dengan Bewas Dan Tenang Untuk Memberi Masukan Kepada Yang Terpilih Untuk Memajukan Bangsa Dan Kita Kita Percaya Indonesia Sudah Teruji Melalui Perjalan Sejarahnya Sebenarnya Apapun Yang Kita Hadapi Di Tengah Bangsa Negara Ini Kita Selalu Dikan Oleh Pancasila Dan Bidika Tunggal Liga Biarpun Kita Berbeda Beda Tapi Kita Satu Demikian Pak Jawaban Yang Bisa Kami Beri Dan Saya Pikir Kebersamaan Sudah Kami Nikmati Antara Pimpinan Dan Prices Termasuk Juga Kepada Ketua Panitian Terima Lagi